Nah ini kita pelajari ada beberapa fungsi utama dari mitokondria sebagai pusat energi seluler. Kita sepakat dulu bahwa semua aktivitas respirasi seluler, pusatnya ada di mitokondria. Respirasi seluler bisa menggunakan bahan baku karbohidrat, glukosa, morsakaridanya, ataupun dapat menggunakan bahan baku dari lipid atau bahan baku dari protein. Ada tiga biomolekul utama yang bisa dimetabolisir, dikatabolisir, menjadi atau menghasilkan energi. Nah di mitokondria terjadi proses-proses utama respirasi seluler, terutama dekarbosilasi oksidatif yang berlangsung di matriks mitokondria, berikut siklus Krebs berlangsung juga di matriks mitokondria, dan sisim transport elektron yang berlangsung pada membran dalam mitokondria. Di samping itu juga ada beta oksidasi, pengurayan lipida, asam lemak, untuk masuk dalam siklus Krebs, itu berlangsung dalam matriks mitokondria. Di samping itu juga siklus urea berlangsung dalam matriks mitokondria. Jadi bisa kita bayangkan seperti penjelasan sebelumnya, betapa banyaknya, betapa kayanya, ensim-ensim yang ada dalam matriks mitokondria. Nah perlu Anda pahami, karena di sini ada DNA, maka mekanisme biosintesis ensim-ensim di matriks mitokondria, juga melibatkan gen DNA yang ada pada DNA mitokondria. Oke, nanti kita akan lihat lebih jauh ke depan. Selanjutnya, fungsi metabolik itu sudah, kita sudah lihat. Nah mari kita lihat pertama fungsi dekarbosilasi oksidatif. Anda lihat, di biokimia Anda pelajari, secara anaerobis proses akan berlangsung tahap awal dari oksidasi sempurna satu molekul glukosa. Glukosa melalui proses gligolisis akan dirubah menjadi asam pirufat. Oke, jangan lihat dulu yang lain, kita perhatikan asam pirufat. Nah asam pirufat ini, untuk dapat masuk dalam siklus Krebs, dia harus dirubah menjadi bentuk asetil koensim A. Sama-sama memiliki karbon C3C, tapi harus dirubah dalam bentuk asetil koensim A, agar bisa masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, proses dekarbosilasi oksidatif ini berlangsung dalam matriks mitokondria, menggunakan ensim pirufat dehydrogenase kompleks. Ini reaksinya, asam pirufat oleh enzim pirufat dehydrogenase kompleks akan dirubah menjadi asetil koensim A dan karbon dioksida. Ini minus berarti reaksi ex-organic. Sekarang Anda perhatikan, ini enzim pirufat dehydrogenase kompleks, satu enzim yang sangat besar, karena enzim ini terdiri atas tiga sub-enzim, yaitu pirufat dehydrogenase E1, dihidrolipoil transasetilase E2, dan yang ketiga adalah dihidrolipoil dehydrogenase E3. Enzim ini hanya ada di matriks mitokondria, oleh karena itu jadi underline bagi kita, sehingga proses dekarbosilasi oksidatif itu hanya berlangsung di matriks mitokondria. Oke, sampai di sini, saya rasa nanti saya paham. Nah, selanjutnya, siklus krebs. Ini Hans Krebs yang menemukan siklus krebs, atau nama lainnya siklus asam trikarboksilat, atau nama lainnya siklus asam citrat. Nah, tentu di biokimia Anda telah pelajari mengapa diberi nama demikian. Nah, Anda perhatikan ini. Perhatikan. Nah, siklus asam citrat sama dengan dekarbosilasi oksidatif, karena dia merupakan lanjutan dari reaksi dekarbosilasi oksidatif untuk oksidasi glukosa, dia juga berlangsung pada matriks mitokondria. Jadi, begitu kayanya matriks mitokondria dengan ensimensi metabolik. Ini Anda perhatikan. Kita tidak akan membahas lintasannya secara terkoinci, karena Anda sudah dapat di biokimia. Tapi, ini menunjukkan bahwa proses kunci dari respirasi seluler, salah satunya nama siklus krebs, karena menghasilkan banyak NADH, FADH, sewa-sewa pereduksi yang menghasilkan ATP pada sisi lintas rektron, dan pospulasi oksidatif, berlangsung dalam matriks mitokondria. Oke? Berlangsung dalam matriks mitokondria sama dengan dekarbosilasi oksidatif yang lain. Mengapa di matriks mitokondria? Sekali lagi, enzim-enzim dalam siklus krebs ini hanya ada di matriks mitokondria. Sehingga tidak dapat berlangsung pada kompartemen sel lainnya, misalnya sitoplasma dan sebagainya. Jadi, kenapa siklus krebs tidak bisa berlangsung di reticulum endoplasma? Ya, karena enzim-enzim yang terlibat dalam siklus krebs itu hanya ada di matriks mitokondria. Oke? Sudah cukup jelas. Nah, ini yang berikut. Bagian juga dari respirasi sel ada dua proses tandem. Mengapa dikatakan tandem? Pada saat saya mengikuti kuliah S2 Biokimia di Institut Pertamaian Bogor, ini menjadi pembahasan yang menarik. Karena dikatakan proses tandem, karena disintransfer elektron selalu diikuti oleh pospulasi oksidatif. Ibarat sepeda tandem yang dua orang bisa naik dan ada dua pedal di dalamnya. Oke, mari kita perhatikan. Jika produk dari siklus krebs ini, NADH, FADH ini, ini membawa elektron, membawa tenaga produksi untuk proton yang sangat penting untuk sintesis ATP. Nah, kita lihat di sini. Kalau NADH, ini dia masuk sebelum lanjut ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan esim ATP sintase yang berfungsi men-sintesis ATP. Ini ada pada membran dalam mitokondria. Pada membran dalam mitokondria. Jadi sudah punya fungsi masing-masing bagian-bagian mitokondria. Nah, NADH ini, dia akan masuk pada kompleks 1, NADH dihidrogenase, enzimnya. Nah, di sini, pada saat dia dikatalisis oleh enzim ini, maka akan terjadi pompa 4 proton, selanjutnya elektron akan terus menghal. Dan proses ini akan berlangsung di matriks mitokon, eh, di membran dalam mitokondria. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih rinci, karena ini bagian dari biotinnya. Tapi sederhananya, satu NADH itu akan memompak 10 proton. 4 proton pada kompleks 1, baru 4 proton pada kompleks 3, dan 2 proton pada kompleks 4. Sehingga pada teori yang baru, kita menganut oksidasi sempurna 1 molekul gluposa itu 30 atau 32 ATP. Karena untuk memutar atau mensintesi 1 ATP, itu dibutuhkan 4 proton. Karena NADH menghasilkan 10 proton, maka 1 NADH itu setara dengan 2,5 ATP. Ini penjelasan tambahan saja. Sementara FADH yang hanya masuk dari kompleks 2, dia hanya menghasilkan 6 proton. Sehingga 1 FADH itu hanya menghasilkan 1,5 ATP. Karena itu kita menganut 30, 32 ATP, bukan lagi 38, 36 ATP. Seperti pada teori-teori sebelumnya. Oke, nanti kita bahas di biokimia, bagaimana mekanisme teori kemi esmosis ini untuk sintesis ATP pada matrik membran dalam mitokondria. Selanjutnya, untuk fungsi berikut dari mitokondria, mitokondria memiliki DNA sendiri. Dan DNA itu seperti DNA bakteri, seperti DNA bakteri, berbentu sirkuler. Nah, dan ini lebih pendek daripada DNA genom. Karena dia lebih sederhana, lebih pendek, dan dia ada pada semua organisme aerobik hewan, maka DNA mitokondria digunakan sebagai sumber gen barcode, barcoding barcode, untuk menelusuri nenek moyang spesies hewan. Underline itu, dia jadi barcode. Ada beberapa gen kunci, menurut Herbert, seorang ilmuwan dari Kanada, yang jadi barcode untuk menelusuri kekerabatan atau filogenis spesies hewan di planet bumi ini, adalah gen CO1, sitokrom oksidase subunit 1. Gen inilah yang mengkode pembentukan sitokrom oksidase subunit 1 sebagai aseptor terakhir oksigen, sehingga disinilah nasib terakhir oksigen yang dihirup oleh organisme aerobik digunakan. Digunakan. Oksigen digunakan disini. Bukan digunakan di darah oleh hemoglobin, bukan digunakan di sitoklasma, dan sebagainya. Tapi digunakan dalam respirasi seluler. Disini nasib akhirnya. Oke? Nah itu gen yang mengkode adalah gen CO1, sitokrom oksidase. Oleh karena itu, gen ini, apabila kita akan menelusuri hubungan nenek moyang spesies hewan, misalnya di biologi molekuler yang pernah kita lakukan, melihat kekerabatan spesies hewan ular atau senangga, atau apa, kita menggunakan gen CO1. Kalau berikut juga, bisa juga gen-gen yang lain, CO2, sitokrom B, sitokrom C, nambah seserah. Pada umnya ini adalah gen-gen barcode. Oke? Nah, bagaimana kita mengisolasi organi sel termasuk mitokondria? Saya tulis. Nah, ini dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi ini akan memisahkan material yang ada pada sel, sampel atau jaringan yang kita ambil, berdasarkan berat molekulnya. Ini kita bisa lihat. Kalau kita sentrifugasi pada 15.000 G, kita akan mendapatkan bagian mitokondria sebagai pellet. Oke? Pellet yang bagian bawah, supernatan yang bagian atas. Jadi, kalau kita mengisolasi gen-mitokondria, gampang saja. Kita ambil jaringan, kita bawa ke lab, kita sentrifugasi dengan alat yang namanya sentrifugasi, kalau kita bisa dapatkan mitokondria termasuk organel-organel sel yang lain. Oke? Nanti, kalau sudah berkesempatan setelah COVID, kita bisa perhatikan di laboratorium. Nah, untuk ringkasan dari materi saya saat ini, mari kita lihat animasinya secara sederhana yang dapat kita lihat. Ini, Anda bisa melihat. Ini, kita perhatikan saja ringkasan dari kuliah kita. Mitochondria, struktur. Mitochondria are intracellular organelles found in almost all human cells. Mitochondria are thought to be derived from the aerobic bacteria that invade the proto-eukaryotic cell more than a billion years ago and lived in a symbiotic relationship with it, exchanging energy in the form of adenosine triphosphate for residents. However, this endosymbiotic hypothesis is not universally accepted and has been challenged. Each human cell contains on average hundreds to thousands of mitochondria. The exception is mature red blood cells which rely exclusively on anaerobic metabolism and contain no mitochondria. Although mitochondria were originally represented as individual isolated organelles, it is now recognized that mitochondria form a dynamic connected network also called a reticulum or a syncytia. mitochondria have four main compartments. The outer membrane which is permeable to certain ions and small molecules. The intermembrane space which has a composition similar to that of cytosol. The inner membrane in which are found the respiratory chain proteins. The inner membrane is folded into multiple crustae allowing for a large surface area. The matrix or the inner part of the mitochondrion where most of the metabolic reactions take place. The mitochondrial DNA is found within DNA protein complexes called nucleoids in the mitochondrial matrix. Function Mitochondria are intracellular organelles that are essential for aerobic metabolism and energy production through oxidative phosphorylation which is accomplished by the respiratory chain. However, mitochondria are not only the ATP producing powerhouses of the cell. Mitochondria are involved in several other metabolic pathways including beta oxidation, the Krebs cycle and the synthesis of iron sulfur clusters. In addition, mitochondria maintain, replicate and transcribe their own DNA and translate mRNA into protein. the import and assembly of proteins is another important mitochondrial function since most proteins that the mitochondria require are encoded by nuclear DNA and translated in the cytosol. The ongoing remodeling of the mitochondrial network is also a function of the mitochondria. Additional roles of mitochondria in apoptosis, production of reactive oxygen species, calcium homeostasis, cell-cell yang telah terbutasi and immunity of the indus prime. Ini penelitian baru dalam mitokondria. Oke. Demikianlah kita. Ini tugas. Tolong Anda pelajari dengan baik. Bisa ya? Anda pelajari kalau ada masalah di spesifikasi dengan namanya. Oke. Sembunnya rasa cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.